Bu, ini siapanya apa Bu? Kita akan bicara apa dan ya? Masih yakin Bu Peggy gak bersalah Bu? Masih dong, karena kan tanggal 27 Agustus 2016, Peggy tidak ada di Cerebon, tidak ada di NAP. Dia sedang bekerja sebab itu. Dalam langkah pemeriksaan saksi, saksi adik-saksi. Dari keluarga Peggy berapa orang menurut Ibu? Hari ini cuma adiknya aja, kebetulan Mas Ibu. Oke siap, siap, makasih ya. Hukumnya berapa sekarang Bu? Empat orang. Terima kasih. Sudah siapkan. Sudah siapkan. Sudah lama boleh. Gak apa-apa Bu, bentar, dikit-dikit aja. Bukan, sebentar aja. Bukan, sebentar aja Bu. Kosa hukumnya, itu aja kosa hukumnya. Lusiana. Tadi mengantarkan ada yang mengantarkan? Ya, mengantarkan adiknya Peggy untuk diperiksa sebagai saksi hari ini. Kebetulan yang baru dipanggil adalah Lusiana, adiknya Peggy langsung. Satu orang aja? Ya, satu orang aja. Mungkin nanti berikutnya ada saksi-saksi yang lain yang dipanggil juga. Bu, untuk saksi yang siap meringankan Peggy sudah ada berapa Bu yang pasti? Yang pasti mungkin saksi-saksi yang ada bekerja sama Peggy saat itu di tahun 2016 yang sedang bekerja di Bandung, pasti akan meringankan Peggy karena mereka tahu keberadaan Peggy di sana. Jadi mau orang itu ya Bu? Ya, betul. Ada saksi lain nggak? Nggak ada, mungkin itu aja yang... Bukti apa gitu? Kalau bukti ya Ibu sudah persiapkan karena ada catatan gaji, ya slip gaji yang walaupun catatan kecil, catatan dari kertas buram, ya itu akan membuktikan Peggy masih menerima gaji di tanggal 27 Agustus 2019. Tanggal 27 itu Bu? Tanggal 26, di 26 masih menerima gaji, Oktober juga masih menerima gaji. Sampai masih di Bandung? Masih di Bandung, artinya masih di Bandung. Bu, ada lebih Peggy mengganti nama menjadi Robi, Bu? Kalau Robi itu setahu Ibu adiknya, namanya kan adiknya Peggy Robi, Robi Irawan. Tapi ada sumber mengatakan dikenalkan ayahnya itu sebagai Robi ke Bapak. Dan Peggy sempat melakukan juga, Pak, di Polda itu bapak itu panggilannya. Ya, mungkin teman-temannya katanya sempat memanggil dia sebagai Robi, tapi tidak ada KTP ataupun bukti-bukti yang dirubah oleh Peggy menjadi Robi. Bukan harus mengganti identitasnya? Ya, artinya tidak mengganti identitas, identitasnya tetap Peggy Setiawan, baik KTP, Ijasa, Kartu Keluarga, semuanya rapot itu masih Peggy Setiawan. Kalau misalnya yang namanya identitas itu kan KTP, bukti-bukti surat. Kalau misalnya panggilan kan Ibu aja, Sugianti Riani bisa dipanggil Yanti, dipanggil Yanti. Katakan penyidik sana bahwa ada indikasi Robi mengganti identitas, itu tidak benar ya Ibu ya? Ya, tentunya tidak benar. Kalau identitas itu pasti surat-surat yang dirubah. Misalnya KTP-nya dirubah menjadi Robi, itu berarti identitas. Identitas itu adalah, identitas kan bukti diri, jadi secara tercatat di negara. Iya, cuma nama panggilan aja mungkin. Bu, ada kecerdasan nggak bu sih, penetapan tersangka dulu baru kebersihan saksi? Itu, itulah ya. Makanya kan Ibu aja dasarnya penetapan tersangka itu apa, kemudian DPO juga diganti menjadi dua. Padahal kan sudah jelas di dalam putusan yang ingkrah pun, Pusat Pengadilan Negeri, bahwa DPO itu tiga. Masa merubah putusan kan nggak mungkin juga. Bu, kalau menanggapi pernyataan AEP itu gimana? Saya meragukan kesaksian AEP. Sangat meragukan kesaksian AEP. Sama satunya di? Iya, AEP itu katanya melihat segerombolan orang lari, tapi dia tidak melihat kejadian pembunuhan atau penganiayaan. Artinya dia tidak melihat? Iya, melihat sama sekali, tapi hanya melihat segerombolan orang berlari, itu aja sepinkas dalam kegelapan malam. Jadi saya meragukan kesaksian AEP. Iya, khan sudah.